Selamat datang di channel YouTube Demokrasi. Kabar terbaru dari Partai Golkar, yang masih belum menentukan sikap terkait posisi Ridwan Kamil. Apakah ia akan ditugaskan untuk pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta atau Jawa Barat? Mari kita simak informasinya. Memasuki bulan Juli 2024, keputusan ini semakin dinantikan. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa penugasan dirinya akan mengerucut pada bulan ini. Namun, hingga kini, keputusan tersebut belum juga diumumkan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Golkar Jawa Barat, Aceh Hasan Shadzili, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan survei tahap kedua untuk Pilkada Jabar. Survei ini bertujuan untuk memetakan kondisi figur-figur yang sudah menyatakan maju sebagai Bupati, Wali Kota, maupun Calon Gubernur di Jawa Barat. Survei tahap kedua ini salah satunya adalah untuk melihat pemetaan kondisi figur-figur yang telah secara terbuka menyatakan maju sebagai Bupati, Wali Kota, maupun Calon Gubernur di Jawa Barat. Dengan demikian, pada saatnya kami akan menentukan kebijakan tentang siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kami sudah memiliki gambaran yang utuh terkait dengan peta calon tersebut. Aceh juga menyebut bahwa survei kedua ini dilakukan untuk melihat konsistensi tren elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hasil komunikasi politik dengan berbagai pihak di Jawa Barat dan tingkat pusat juga akan terdeteksi melalui survei ini. Termasuk Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan siapa. Dari hasil komunikasi politik kami dengan berbagai pihak di Jawa Barat, dan juga tentu di DPP tingkat pusat, ini juga akan dideteksi melalui hasil survei tersebut. Bahkan, survei ini juga akan melihat peluang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk dipasangkan dengan Ridwan Kamil, kami bisa deteksi. Nanti dalam survei kalau misalnya namanya muncul, tentu kami bisa lihat. Hasil survei menunjukkan bahwa Ridwan Kamil mencapai elektabilitas 16% dalam simulasi terbuka, diikuti oleh Deddy Mulyadi sebesar 11,2%. Burhanuddin Muhtadi, pendiri indikator politik Indonesia, mengungkapkan bahwa 67% responden tidak bisa menjawab secara spontan siapa yang mereka pilih. Namun dua nama terkuat adalah Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Dalam simulasi 26 nama, Ridwan Kamil menempati posisi utama dengan perolehan elektabilitas sebesar 36,8%, diikuti oleh Deddy Mulyadi dengan 31,9%. Dalam simulasi 12 nama, Ridwan Kamil mendapat 44,5%, simulasi 6 nama 45,6%, dan simulasi 3 nama 56,3%. Ketika diadu dalam skema head-to-head antara Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil unggul dengan elektabilitas 55,1%, sementara Deddy Mulyadi berada di angka 38%. Hasilnya kurang lebih dengan pola di top of mind, nomor 1 Pak Ridwan Kamil di survei kita juga menemukan hal yang sama dalam simulasi semi terbuka. Dalam simulasi 26 nama, Ridwan Kamil 36,8% dan Deddy Mulyadi 31,9%. Dalam simulasi 12 nama, Ridwan Kamil mendapat 44,5%, simulasi 6 nama 45,6%, dan simulasi 3 nama 56,3%. Survei indikator politik mengambil sampel sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode double sampling. Marine of Error survey tersebut diperkirakan sekitar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara responden lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Demikian informasi terkini dari channel YouTube Demokrasi. Terus ikuti perkembangan berita selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!